Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Nusantara berjumpa lagi dengan saya tetap di channel Arif Maloro baik sahabat petani kali ini saya akan berbagi lagi kepada sahabat petani ya tentang pompa air untuk mengairi tanaman persawahan sahabat petani baik sahabat petani kali ini saya ini sudah lama ya enggak dipakai ini hampir kurang lebih satu tahun ya sahabat petani ya karena sekarang ini saya mau ini persiapan untuk setelah panin jagung ini mau bajak ya sahabat petani untuk melakukan penanaman padi karena di sini ini ya di pompa saya ini ada sambungan-sambungan sahabat petani ya ini ini sebenarnya sudah saya kasih isolasi ya karena sudah lama enggak saya pakai maka ini akan saya lakukan isolasi kembali sahabat petani supaya apa ya tidak ada kebocoran di setiap sambungan daripada eh antara sumur bor dengan pompa ini sahabat petani karena kalau sedikit saja sahabat petani ya ada kebocoran maka air itu tidak akan naik sahabat petani itu permasalahannya sahabat petani makanya saya sudah menyiapkan isolasi ini isolasi sahabat petani nanti saya akan lakukan pengisolasian terhadap sambungan daripada eh paralon ini oh iya ini saya bornya ya sahabat petani ya ini bornya ini menggunakan bor empat dim ini dibawah sahabat petani ya tapi saya sudah overlook ke enam dimnya ini sahabat petani karena pompanya saya menggunakan pompa kawamuto 6 dim ini ini saya menggunakan pompa kawamuto 6 dim ini sahabat petani ya ini kawamuto ini kalau untuk saat ini pompa kawamuto ini langkah sahabat petani dan untuk mesinnya sendiri saya menggunakan mesin 20 pk ini nah sebentar lagi saya ini akan coba menghidupkan sahabat petani jadi ya ada beberapa sahabat petani ya yang menanyakan bang kalau semisal casing bornya dua dim mau di overlook tempat dim bisa enggak sebenarnya kalau terkait dengan bisanya bisa saja kalau di overlook cuman yang menjadi permasalahan kita kira sumbernya besar atau ketika ditarik menggunakan empat ini tuh mampu enggak meskipun dari tiga dim 4 dim ke di overlook ke enam dim ke 4 dim itu enggak masalah sahabat petani yang penting sumbernya yang jadi taruhannya itu adalah sumbernya itu harus besar ya sahabat petani seperti punya saya ini ya meskipun ini bornya empat dim ditarik menggunakan kawamuto 6 dim itu enggak masalah karena memang sumbernya besar sahabat petani jadi seperti itu ya kalau di daerah saya ini rata-rata ini sahabat petani ya sumber bor itu di kisaran 4 meter sampai 6 meter itu sudah besar baik sahabat petani yuk saya sekarang lakukan dulu proses pengisolasian terhadap sambungan-sambungan tadi karena ini sudah lama saya enggak hidupin sahabat petani jadi ini ya saya sahabat petani ya lakukan baik menggunakan isolasi coklat walaupun misalnya isolasi meningkat apa yang penting pada saat menakutkan isolasi itu harus supaya tidak terjadi kebotoran baik sahabat petani ini sudah selesai proses pengisolasiannya eh catatan sahabat petani ya jangan ada sedikitpun yang bocor diantara sambungan-sambungan daripada paralun ini sahabat petani itu akan mempengaruhi naiknya air sahabat petani biasanya sedikit saja bocor itu sulit untuk naik jadi itu ya sahabat petani yang harus diperhatikan setelah ini yuk kita lakukan proses penghidupannya yuk cikirot baik sahabat petani kita lakukan sekarang proses penghidupannya ya sahabat petani kalau untuk pompa kawamoto ini sahabat petani ya itu ada perbedaan ya kawamoto intan NS dengan pompa intan keongan sahabat petani jadi kalau untuk jenis kawamoto NS ataupun niagara itu meskipun dihidupkan terlebih dahulu kemudian baru diisi airnya di pompa itu enggak masalah tapi kalau kalau untuk intan itu itu tidak bisa sahabat petani jadi sebelum airnya dihidupkan maka water pomnya itu harus diisi sampai penuh sahabat petani ya jadi seperti itu tentunya ketika kita melakukan selenger terhadap mesin itu disitu akan berat dan halop kalau untuk intan tapi kalau untuk untuk ini Insyaallah ini sekali selenger saya langsung hidup ya kita proses ya cara penghidupannya sahabat petani kita hidupkan dulu mesinnya kita isi airnya Rekah sedang sedang menjambat menjambat terang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!